cabainya terserang hamatrip lor ini bukan virus ataupun keriting ini bekas hamatrip nanti kita tunggu dua hari lagi kalau abang yakin tidak mempan kita gunakan Agus atau Pegasus oke Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh kembali lagi di lahan cabai yang saat ini sudah berumur 10 hari setelah ditanam dan ini juga rumputnya belum sempat kita bersihkan pada lubang tanam dan ini banyak sekali rumput yang sudah tumbuh dan hamatripnya bisa kita lihat dengan mata telanjang nah itu hitam di pinggir daun nah yang jalan dan ini juga banyak lor banyak yang terserang hamatrip karena satu minggu tidak dispray ini juga dan hari ini saya mau menypray cabainya ini yang masih muda ataupun cabai yang kecil dan obat yang saya gunakan racunnya itu abamektin meriak dagang abacel dan untuk perkatnya saya gunakan selestol dan ini pungisida yang saya gunakan itu ada dua mistartop dan kabriotop itu untuk menjaga agar pucuk cabainya tetap sehat dan tidak gampang terserang keriting ataupun virus dan ini para top herbicida khusus nanti kita gunakan menypray rumput yang ada di paritan ataupun lorong cabai yang sudah besar merek cabainya TM88 cabai merah tanggung lebar bedengan ada 80 jarak tanam 35 oke langsung saja kita eh penuangan dosis yang pertama kita tuangkan kabriotop dulu fungisida dosisnya kita gunakan sadu sendok makan selanjutnya kita gunakan amistartop kita gunakan sadu tutup selestol tidak penuh selanjutnya kita tuangkan abamektin secukupnya oke yang terakhir kita gunakan selestol sebanyak dua tutup selestol dua tutup kalau ini herbicida kita tidak gunakan nanti cabainya mampus kolam kolam setelah air pool jangan lupa diaduk supaya obat dan airnya tercampur dengan merata jangan lupa diaduk supaya sabar sehingga kita gunakan selamat menikmati